Halo semuanya, selamat datang di channel Next Run. Di video kali ini, saya ingin sharing ini salah satu fitur yang ada di OPPO Reno7 Z 5G yang namanya adalah Flexible Window atau bahasa Indonesia adalah jendela mengambang. Nah, fitur ini memungkinkan kalian untuk membuka suatu aplikasi di atas aplikasi lain dalam ukuran yang lebih kecil, jadi multirasinya lebih enak gitu. Nah, gimana caranya menggunakan fitur Flexible Window ini? Gampang banget. Pertanyaan saya bagus, inilah cara menggunakan Flexible Window di OPPO Reno7 Z 5G. Cara pertama untuk mengakses namanya Flexible Window itu adalah, ini cara paling gampang ya, itu melalui Ration Apps. Nah, Ration Apps ini bisa kalian pencet tuh yang icon 3 titik di kiri bawah, tapi pertama kita buka satu aplikasi dulu, misalkan saya buka galeri foto ya. Nah, di galeri foto ini, misalkan kalian mau mengecilkan tampilan atau masuk ke mode mengambang, itu pencet aja icon 3 garis yang ada di kiri bawah. Nah, lalu di bagian atas ada icon 3 titik, nah itu bisa langsung dipilih, dan pilih jendela mengam titik-titik, itu kepotong karena bahasa Indonesia ya, kalau HP kalian pakai bahasa Inggris, nanti tuh sana adalah Flexible Window. Dipilih itu, nah dia langsung akan ke tampilan seperti ini. Cara kedua untuk mengakses Flexible Window, itu adalah melalui yang namanya Smart Sidebar atau bahasa Indonesia-nya adalah Bila Sampai Cerdas. By default, kalau di HP Oppo, itu Smart Sidebar itu udah muncul. Nah, kalau di tampilan layar, kalian lihat di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, biasanya di sebelah kanan sih, itu ada satu tonjolan putih yang bisa kalian tarik, akan muncul shortcut ke beberapa aplikasi. Ini bisa diedit ya, sesuai kebutuhan atau keinginan kalian. Semua aplikasi yang dibuka melalui Smart Sidebar ini nanti akan terbuka dalam mode Flexible Window, asal aplikasi mendukung. Misalkan saya buka Google Chrome, nah dia akan muncul seperti ini, ke Flexible Window seperti ini. Cara ketiga untuk mengakses Flexible Window, ini cukup berbeda ya, karena yang satu ini diakses dari game. Jadi kalau misalkan kalian lagi bermain game, kalian bisa membuka aplikasi lain dalam bentuk jendela mengambang atau Flexible Window di atas game kalian, jadi gamenya nggak ketutup. Nah itu caranya, kan di dalam game itu punya yang namanya Game Assistant atau kalau di ColorOS 12 di HP Oppo, dibilangnya adalah Game Toolbox. Nah itu kalian lihat ada tonjolan di sebelah kiri, warnanya samar-samar, nah itu tarik aja ke arah kanan. Nah nanti muncul sejumlah menu-menu ya, menu-menu dari Game Toolbox-nya dan ada yang namanya shortcut buat aplikasinya juga. Nah shortcut aplikasinya ini, itu kalau ditekan, kalau dibuka, itu akan langsung otomatis ke mode jendela mengambang atau Flexible Window. Misalkan kalian buka Telegram ya, nah dia akan langsung muncul dalam bentuk Flexible Window seperti ini. Ya jadi kalau sambil main game, bisa sambil bales chat tanpa perlu menutup game-nya. Nah cara terakhir untuk mengakses Flexible Window atau jendela mengambang, itu adalah menggunakan gesture. Tapi kalau ingin menggunakan gesture ini, kalian harus mengubah dulu mode navigasi di HP yang tadi tombol, tombol ini yang ada, tombol Home, Back, Amarishan X di bagian bawah, itu ke mode gesture. Caranya gimana? Pergi ke pengaturan, lalu masuk ke search aja biar cepet ya. Pilih navigasi system, atau di search aja, tulis navigasi system gitu ya. Nah pilih yang gesture. Oke, ya ini disuruh tutorial, tapi saya skip aja karena saya sudah bisa. Nah kalau sudah, misalkan kita ke foto ya. Nah gimana cara mengubah foto ini ke Flexible Window? Itu gampang. Tinggal bagian bawah ini tarik aja ke atas, nah sampai muncul jendela mengambang tulisan di atas ya, lalu arahkan. Nah kalau sudah dibintang lepaskan, lepaskan dia akan jadi masuk ke Flexible Window. Gitu aja sih cara, 4 cara masuk ke mode Flexible Window atau jendela mengambang. Nah sekarang apa aja sih yang bisa dilakukan jendela di jendela mengambang? Seperti tadi saya bilang, dia bisa membuka suatu aplikasi di atas aplikasi lain. Misalkan saya buka Google Chrome, nah di atasnya sambil tetap bisa buka galeri, gitu. Sambil buka galeri, saya pilih galerinya. Nah nanti kan kalau di awal-awal akan muncul seperti ini ya. Nah ini tuh bisa digeser-geser, sesuai kebutuhan atau keinginan kalian. Lalu, kalau misalkan mau balik ke menu layar lebar ya, atau yang biasa normal, itu tuh bisa kalian geser nih bagian pojoknya. Nah ini pojoknya nih bisa digeser-geser, kecil-besar, kecil-besar, kecil-besar. Kalau mau balik ke menu, balik ke mode biasa, bisa diperbesar aja. Sampai seperti ini. Gitu, nanti dia akan besar sendiri. Nah kalau mau, misalkan mau diperkecil, misalkan kalian mau ngerjain hal lain nih, terus mau diumpetin, tapi nanti kalian mau akses lagi dalam waktu yang lebih cepat, lebih gampang gitu ya. Nah ini tuh bisa kalian geser ke sisi kiri atau sisi kanan. Nanti bisa disembunyikan seperti ini. Jadi dia bentuknya akan jadi kecil seperti ini. Atau bisa juga dipindahin ke bagian atas. Atau itu bisa juga kalian perkecil aja. Nanti dia akan jadi kecil seperti ini. Nah kalau kecil seperti ini, dia tuh nggak bisa difungsikan seperti biasa ya. Kalau mau berfungsi seperti biasa, harus diperbesar lagi, lalu di geser-geser seperti ini. Gitu. Ini berlaku juga untuk aplikasi lain yang mendukung Flexible Window ya. Kayak Telegram tadi itu, WhatsApp juga bisa singkat saya, Facebook itu. Oh iya, ada satu lagi fitur dari Flexible Window ini yang menurut saya cukup keren ya. Yaitu dia bisa langsung drag and drop. Jadi misalkan ke, apa ya, misalkan saya mau buka Notes ya. Misalkan saya buka Notes, Google Keep ya dalam hal ini, karena kalau di HP Oppo itu dia mengandalkan Google Keep. Misalkan, ini Notes ya. Nah saya mau masukin gambar ke Notes nih. Biasanya kalau mau masukin gambar itu kan perlu yang namanya pakai attachment gitu ya. Nah kalau pakai Flexible Window ini nggak perlu attachment. Pilih aja misalkan dari naging nyatet, mau milih foto, pilih aja beberapa foto. Misalkan mau ini, 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 sama ini. Nah ini tinggal kalian pencet, tahan, udah. Nanti diarahin aja ke bagian Notes ini. Lepaskan, dia akan langsung terupload ke Notes. Nah sayangnya memang, fitur ini nggak bisa saya pakai di aplikasi chatting. Kayak Telegram ya. Tadi saya mau nyoba ke WhatsApp, cuman masalahnya di sini nggak ada WhatsApp di HP ini. Ya maklumnya WhatsApp kan cukup terikat dengan satu HP aja. Jadi agak susah untuk buka dari berbagai macam HP. Nah, misalkan saya mau kirim yang tadi ya. Udah saya pilih, saya tarik. Nah itu tuh nggak bisa tuh. Kalau ke aplikasi chat mau langsung kirim gitu, misalkan belum bisa. Mungkin ke depannya, harus ada pengembangan dulu kali ya, dari tim ColorOS-nya. Supaya drag and drop ini bisa berlaku di aplikasi lain. Gitu. Kalau misalkan ada yang nyoba di aplikasi lain, kayak misalkan di sosial media lain, dan bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau sudah, mau ditutup udah sih, bisa soal aja pencet X yang di kanan atas. Sudah gitu aja, nggak apa-apa banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Itulah juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media NextRank yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrank.com untuk update berita teknologi terakhir ini. Jangan lupa buat subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga. Buat yang belum, buat kalian masih kroklor, jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video NextRank berikutnya. Terima kasih sudah menonton.